Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, bersama istrinya Anissa Pohan, menyapa ribuan warga dan simpatisan Partai Demokrat Sekabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu Siang. Didampingi Anissa Pohan Agus Harimurti Yudhoyono bersama rombongan tiba di gedung KSPKP Kabupaten Tuban untuk melakukan kampanye di hadapan ribuan simpatisan dan pendukung Partai Demokrat di gedung KSPKP Tuban. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengajak para simpatisan serta pendukung Partai Demokrat untuk kembali memenangkan Partai Demokrat pada pemilu 2024 dan memenangkan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran saat pemilu tanggal 14 Februari mendatang. AHY berjanji jika Partai Demokrat menang akan terus berjuang mengawal aspirasi masyarakat Tuban melalui calon legislatif yang ada di Kabupaten Tuban maupun di Jawa Timur. Ia juga berjanji harga bahan pokok akan lebih murah, petani tak kesulitan pupuk dan melayang tak lagi kesulitan bahan bakar. Bagaimana cara hari ini Pak? Iya, saya langsung sekali bisa kembali datang ke Tuban. Nama saya ada Mas Dik Bukrianto yang mengawalkan anggota DPR RI sekaligus kembali yang berjuang menjadi calon anggota legislatif Partai Demokrat dari wilayah Tuban dan juga Wojongdoro sekitar semua para calon yang juga hadir tadi. Saya senang karena ada semangat, ada energi besar untuk bisa memenangkan Partai Demokrat dan itu bukan tanpa alasan karena banyak yang mengharapkan Demokrat kembali memiliki peran yang besar di pemerintah nasional. termasuk semakin bisa memperjuangkan harapan masyarakat di parlemen sebaik DPR RI, DPR RI Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur ini di Tuban khususnya. Dan saya tadi menyampaikan bahwa insya Allah jika Demokrat bisa sukses, kami akan semakin memperjuangkan kesejahteraan untuk semua. membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan dan daya beli, termasuk juga mengurangi kemiskinan, ketimpangan, penanggota, dan semua yang kita anggap bisa meningkatkan kualitas kehidupan rakyat termasuk melalui sektor pendidikan dan kesehatan, kita akan berjuangkan lebih kuat lagi ke depan. Dan insya Allah jika Pak Prabu memilih menjadi presiden, maka semua perjuangan Partai Demokrat tadi lebih mudah diwujudkan. Dan inilah yang kami itiarkan di minggu-minggu kelahiran menuju ke-1. AHY berharap semua simpatisan dan pendukung Partai Demokrat di Tuban saling bahu-membahu untuk kemenangan di Pemilu 2024 mendatang. Dari Tuban, Jawa Timur, Riko Oktavian, My Netra, Netra Channel melaporkan. Saya sudah sendiri, saya selalu damping oleh istri tercinta saya, Mbak Anissa, boleh begini sekali lagi, untuk bisa menyemangati para serikasi Demokrat. Apalagi yang terkenal, sudah diperkenalkan juga tidak asing tentunya untuk masyarakat Jawa Timur, karena 10 tahun ini sudah dikatakan berbuat banyak, Alhamdulillah. Tentu dengan hubungan seluruh masyarakat. Biar seluruh yang ada di Pemerintahan, dan kami akan yakinkan...